Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah bunga yang keluar dengan treatment pembuahan yang melibatkan paklobutazol dan giberelin dimana dua komponen tersebut mempunyai sifat saling melemahkan atau antagonis sekilas judul dari konten video ini memang agak membingungkan dimana memang secara teori cara kerja paklobutazol itu berlawanan dengan giberelin paklobutazol merupakan zat pengambat yang justru mengambat dari kinerja giberelin lalu bagaimana dua komponen itu bisa bekerja sementara dia saling melemahkan belum kami jelaskan secara mendalam kami sudah melakukan uji coba dan ini hasilnya supaya tidak gagal paham kami sarankan untuk menonton video secara utuh dan detail kami akan jelaskan sistem cara kerjanya baik secara teori maupun secara praktek namun ini adalah versi dari kami versi damar permai garden setelah kami melakukan uji coba pada tanaman jambu air paklobutazol jika diaplikasikan pada tanaman maka tanaman tersebut akan berhenti tumbuh dan berefek untuk merangsang pembungaan hal ini dikarenakan energi yang seharusnya untuk tumbuh disimpan menjadi cadangan makanan sehingga ketika kadar paklobutazol pada suatu tanaman telah habis maka tanaman tersebut mempunyai cadangan makanan yang cukup melimpah paklobutazol sendiri hanya berdampak menghentikan pertumbuhan dan tidak bertanggung jawab dalam mengatur pembungaan sedangkan untuk mengatur pembungaan hormon yang berperan dan bertanggung jawab adalah gibberelin dan ketika kandungan paklobutazol benar-benar habis pada satu tanaman maka tanaman akan kembali normal ini artinya hormon dari gibberelin pelan-pelan akan mulai aktif untuk menjalankan tugasnya yaitu salah satunya untuk mengatur pembelahan sel atau pertumbuhan dan juga pembungaan gibberelin akan merespon kandungan cadangan makanan yang berlebih efek dari berhentinya tumbuh pada tanaman tersebut untuk diatur menjadi pertumbuhan dan sebagian diatur menjadi pembungaan namun gibberelin tidak akan aktif selama tanaman tersebut masih ada kandungan paklobutazol dan akan aktif secara alami setelah kadar paklobutazolnya berakhir namun memerlukan waktu yang relatif lama gibberelin alami dari tanaman itu akan kembali aktif setelah 2 sampai dengan 4 minggu pasca paklobutazolnya benar-benar habis untuk itulah kita berikan gibberelin dari luar untuk mengatur cadangan makanan yang berlebih yang nantinya akan digunakan untuk proses persiapan pembungaan jadi gambaran secara ringkasnya tanaman diberikan paklobutazol maka akan berhenti tumbuh lalu berikan gibberelin saat kandungan paklo sudah mulai melemah dan aktifnya gibberelin akan mengatur cadangan makanan yang melimpah digunakan untuk kembali tumbuh dan juga digunakan untuk berbunga kami lanjut untuk prakteknya dan ini adalah salah satu tanaman dari jambu air yang akan kami lakukan treatment pembuahan dengan aplikasi paklobutazol dan gibberelin cara utamanya adalah tanaman dalam kondisi sehat kemudian tanaman dalam keadaan stak atau tidak dalam masa tumbuh dicirikan daunnya didominasi oleh daun tua cara selanjutnya adalah tanaman sudah cukup umur dicirikan di beberapa percabang yang sudah berwarna coklat sedangkan usia tanaman minimal diatas 6 bulan untuk cangkok dan 1 tahun untuk okulasi kemudian usahakan sebelum kita aplikasikan paklobutazol tanaman jangan disiram dulu selama kurang lebih 2 sampai 3 hari supaya medianya benar-benar kering sehingga saat aplikasi pelaku butazol benar-benar bersih diserap secara sempurna oleh perakaran tanaman banyak merek paklobutazol di pasaran dan untuk saat ini kami menggunakan poston dari pak tani dengan kandungan 250 ppm silahkan gunakan merek-merek yang mudah didapat antaranya merek goldstar patrol atau bisa menggunakan paklobutazol murni paklobutazol banyak dijual di online dan juga di toko-toko pertanian saat aplikasi jangan lupa ikuti dosis sesuai dengan kemasan untuk poston ini dosisnya adalah 5 sampai 10 ml per liter air dan kami gunakan dosis yang terendah yaitu 5 ml per liter air dan nantinya kami akan campur sebanyak 3 liter air sehingga kebutuhan paklobutazol adalah 15 ml untuk 3 liter air jangan lupa aduk secara merata sebelum kita siramkan pada media ketika penyeraman pada media usahakan penyeramannya benar-benar merata siram secara perlahan sambil menunggu air turun kemudian melakukan penyeraman ulang begitu seterusnya sampai air campuran dari paklobutazol benar-benar merata dan terserap oleh akar tanaman dan ini penampakannya setelah kita melakukan penyeraman paklobutazol selam merata dan supaya paklobutazol tidak mudah menguap berikan penutup bagian atas bisa menggunakan rumputan kering atau dedaunan kering sekali lagi tujuannya supaya paklobutazolnya tidak menguap dan berserap oleh perakaran tanaman kemudian jangan lakukan penyeraman antara 2 sampai 3 hari ke depan dan setelah itu bisa dilakukan penyeraman seperti biasa untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman ini sebagai alat bantu untuk mengingat waktu video ini kami buat pada tanggal 22 Juli alat bantu ini supaya kami lebih akurat dalam hal pencatatan waktu dan ini adalah update setelah 4 minggu dalam waktu 4 minggu kami perhatikan bahwa tanamannya memang benar-benar setak tidak ada pertumbuhan namun kami prediksikan kandungan paklobutazol sudah melemah sehingga gibererin perlahan akan mulai aktif kami tunjukkan sekali lagi kondisi tanaman setelah 4 minggu kita lakukan aplikasi paklobutazol sesuai dengan teori tadi untuk mempercepat aktifnya dari gibererin maka kita bantu untuk pemberian gibererin dari luar kami berikan gibererin sebanyak 15 ml untuk 15 liter air atau 3 ml per liter air sekaligus kami campur dengan pupuk untuk pembuahan dimana kandungan P dan K nya cukup tinggi dalam hal ini kami menggunakan pupuk ultradap dan KNO3 gaya warna putih bisa juga disubstitusi dengan pupuk MKB aplikasinya selain kami siramkan dalam media kami juga lakukan penyemprotan satu lagi dosis untuk pupuk masing-masing 1 sendok saja untuk 5 liter air dan ini adalah air yang sudah kami campur dengan gibererin dan pupuk 1 liter airnya kita masukkan ke dalam alat semprot aplikasinya adalah dengan cara siram tata cara penyiraman seperti biasa usahakan 2 hari sebelum jangan disiram terlebih dahulu lakukan penyiraman secara merata sampai media benar-benar basah lalu setelah penyiraman benar-benar merata kita lanjut dengan cara aplikasi semprot semprot di semua bagian tanaman baik itu di daun, di batang, di belakang daun yang tersitu terdapat stomata sekali lagi tujuan dari aplikasi pemberian gibererin ini membantu supaya kadar gibererin dalam tanaman bisa lebih cepat untuk aktif dan ini adalah update setelah 7 minggu pasca aplikasi paklo butazol dan 3 minggu pasca aplikasi dari gibererin kami pastikan ini adalah tanaman yang sama mari kita lihat apakah gibererin mampu merespon untuk mengeluarkan bunga pada tanaman ini dan ternyata memang gibererin sudah aktif sehingga mampu mengatur pembungaan pada tanaman ini ini adalah bunga yang muncul pertama muncul terlihat itu sekitar 1 minggu yang lalu atau tepatnya 6 minggu setelah aplikasi paklo butazol di batang yang sama selain mengeluarkan calon bunga cabang ini juga mengeluarkan tunas muda atau daun muda yang menandakan tanaman ini sudah tumbuh kembali normal kemudian di perjabang lain menyusul pula keluar calon bunga dan kami perlihatkan ini adalah calon bunga yang akan keluar munculnya bunga terjadi hampir di setiap ruas pada cabang ini dan ini adalah alat bantu penanda waktu dimana video ini kami buat tanggal 12 bulan September sedangkan bunga pertama yang muncul adalah 1 minggu yang lalu dan ini artinya bunga keluar itu setelah 6 minggu pasca aplikasi paklo butazol dan 2 minggu pasca aplikasi giberelin sementara pembungaan yang hanya aplikasi paklo butazol tanpa pemberian giberelin muncul bunga itu antara 8 sampai 16 minggu dan yang paling umum adalah 12 minggu atau 3 bulan demikian pembungaan dengan metode pemberian paklo butazol dan juga pemberian giberelin sekali lagi ini adalah berdasarkan pengalaman kami semoga video ini bermanfaat dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati